Ya, paling suka lagu sebudil bangkan, bukan. Udah siap mati ini. Kan kata Paji begitu, kita gak tau mati kapan, harus siap. Anda udah siap mati? Ya harus siap, Paji. Benar. Harus siap, Paji. Benar. Tiba-tiba saya gak tau dimana. Berarti kalau orang udah siap mati, ini perbendaharaan ibadahnya udah banyak nih, Pak Alanya. Iya gak? Lima waktu jalan? Kadang-kadang. Belajar terus, Paji. Belajar. Sholatnya masih belajar. Masih belajar. Dipaksain lah, Paji. Harus kan wajib tuh, Paji. Nomor dua, ya, Paji. Siap mati, tapi sholat masih jarang-jarang namanya nekat mati. Bukan siap mati. Ya, semoga aja terbantu dengan ibadah yang lain, Paji. Hah? Semoga aja terbantu dengan ibadah yang lain. Nah, ini mesti diklarifikasi nih. Mohon maaf. Ya, gak apa-apa, Pak Haji, saya maafkan. Kepal. Jadi terpaksa saya ceramah sedikit boleh ya? Gak apa-apa, justru saya mau kalah bersama Pak Haji itu biar ada pencerahan buat saya, Pak Haji. Ini Sholai bilang tadi, sholat bolong-bolong gak apa-apa. Bisa dipenuhi oleh ibadah yang lain. Ini saya luruskan. Ya. Ada satu hadith berbunyi. Inna awala mayus'alulu abduya minqiyamati min amalihi sholatuh. Wa in tuqibila minhu sholatuh tuqibila sayuruh amalihi wa in rudat sholatuh ruddha sayuruh amalihi wa in rudat sholatuh ruddha sayuruh amalihi. Maaf nih. Ya, gak apa-apa. Ini Rasulullah yang bilang, bukan Roma Irama. Jangan tersinggung. Enggak, saya gak pernah tersinggung, Pak Haji. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amaliyah yang pertama akan diperiksa oleh Allah SWT pada hari kiamat, sholatnya. Kalau dia sholat, diterima sholatnya kalau dia sholat, maka diterimalah seluruh amal ibadahnya. Contohnya, orang sholat lima waktu, dia puasa, sah puasanya. Orang sholat lima waktu, naik haji, sah hajinya. Orang sholat lima waktu, bersedekah, memberi, menjadi pahala pemberian itu. Karena sholat itu, Pak Haji? Karena sholat itu. Sholat itu basic agama, tiang agama. Tapi wa in rudat sholatuhu, rudat sayuruh amalihi. Tapi kalau dia tidak sholat, maka tertolak seluruh amalannya. Berarti kalau saya sedekah, saya sholatnya tidak benar, berarti tidak sholat. Tidak sholat. Tidak sholat, tapi sedekah misalnya. Tidak sedekah, tidak jadi pahala. Tidak sholat, naik haji. Tidak sah hajinya. Tidak sholat, puasa. Tidak sah puasanya. Tidak sholat. Terima kasih.